selamat buat persiku junior oh iya tadi pagi menang 9-0 karena lawannya 8 orang dulu kita pilihan dunia cuma mimpi sekarang bisa menjadi hampir nyata tiba-tiba memilih seorang pelatih utama pelatih kepala bongo pribadi yang saya tahu membawa perseran dekatasi ke Liga 3 terus malah WCP diem-diem ke sebelah ditunggu hasilnya di lapangan coach akan kita sikapi selayaknya fans sepak bola bagus kita puji jelek kita kritik tanggal 9 nanti Sabtu 8 Nusantara kita lihat Halo teman nobar selamat datang kembali di channel youtube Pan Pelo Bar pas jadi acara kesayangan teman nobar semua di Indonesia info sepak bola Indonesia bersama Caniko dan juga Masulin apakah ada pantun? gak ada acara sama saya juga tidak ada sudah cepat-cepat tadi oke ke 14 ya 14 oke kita akan bahas beberapa hal yang mungkin sedikit viral ya viral terus juga nanti kita akan bahas pelatih barunya Persiku oke untuk mengarungi putaran kedua ya betul yang akan kita bahas tapi kita akan membahasnya mas dulu untuk persiapan melawan Jepang eh tanggal 15 24 November nanti betul berarti masih berapa hari lagi 11 hari lagi ya 11 hari kita shoot ini tanggal 5 sorry berarti 10 hari sepuluh hari lagi ya melawan Jepang dan oh ya Thor Pan Pelo Bar ini sudah di full full karena saya itu nolak-nolak dihubungi terus apa tetangga saya itu cak minta info kalau ada yang cancel 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 lah udah saya juga tapi ya kita nggak mau nanti yang kesalah apa enggak tetap patengin aja di IG kita dan di ee tiktok nanti kita kasih info-info atau mungkin WhatsApp juga si CP nya juga masih sudah nggak terlalu sibuk kayaknya ya sudah ada di mana dia ini di sini di back ini kipasnya tolong dadapin sini aja mas sumuk iya bagus seneng ya kalau ada dia ya iya nggak ribet hahaha oke Mas Yulin ini beberapa timlas yang dipanggil kemarin dan ada yang nggak dipanggil oke ada lima lima orang yang nggak dipanggil siapa aja Ernando itu cedera baru cedera terus Wahyu karena emang kebutuhan tim terus Asnawi cedera cedera tapi main dipotas cedera mungkin cedera hatinya hahaha terus Malik emang bener-bener cedera karena di Persebuy pun dia nggak main nggak masuk line up terus 15 derajat kebutuhan tim cedera ada pemain yang baru eh baru dipanggil ya ada duo kakak beradik eh duo kemarin ya Yance sama Yaakob tapi katanya kemarin pas Malut lawan persita sempat cedera 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 ada tapi di IG malutnya tetep bikin gorjokoling ah iya berarti kan tetep berangkat dua orang itu karena besok pun Liga 1 masih main masih main karena Persebuy Caw lawan Madura kan besok tanggal 6 itu oh lu juga Persib melawan tim Singapura ya di ajang ACR lawan kok kemarin Madura juga selama Caw menang itu lelos ya lapan besar ya Liga nya terus kita satu tingkat Caw langsung naik ke dua enam karena kita punya jatah di ACL itu yang satu otomatis satu play up nah nambah ya berarti ya wotanya ya karena kalau itungannya tadi JDT pun cak yang mainnya di ACL utama yang apa se kayak di UCL kan modelnya tapi kan gak kayak mau Al Nasser Al Hilal gitu kan dia itu tadi menang cak lawan tim Korea cak gitu loh jadi kan Liga nya Malaysia kan udah bagus kalau timnya menang menang kan Persib kan gak bisa menang kan cak ini timnya apa Liga nya yang bagus loh timnya kan menentukan Liga nya di kan cak Asia cak tapi JDT kan gak ada musuhnya di klub di Liga mas kulit loh yang saya ngomongin sama iya oh saya bunda ini tadi iya kan kamu kan ngomong hmm JD ini terlalu api ibaratnya tapi kalau ibaratnya di yang di ACL cak itu cak JD itu itu belum ada apa-apaannya gitu loh iya kan sempet juara dulu sama si tapi kan sistemnya belum seperti ini ini pernah juara emang tapi kita naik satu tingkat ya di atas Liga Filipina berarti ya hmm yaraannya nanti bisa menang cak lawan Cina Taipei tim Cina Taipei karena ini kan masih ini udah semifinal terus nanti final itu antara lawannya kalau gak Myanmar sama tim Kambut itu jangan kayaknya masih mudah lah kalau ini kan masih di ibaratnya hmm Asia Tenggara yang satu itu ada India ada ibaratnya Asia 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 barat berarti kan oke selain kembali ke timnas ya selain du bersaudara itu siapa lagi yang dipanggil terus Habner cak kembali oke Riyandi sama Sananta Riyandi sama Sananta skipper persisok oh iya Riyandi kan tadi berarti lima juga ya lima sama ini Riyandi Yance terus siapa lagi siapa lagi ada apa terus aku terus oke terus ya ini belum dihidupin tadi apa lagi Riyandi Yance Yaakob terus Raman dan Sananta Habner Habner berarti kemarin akumulasi dia akumulasi kaya akumulasi kartu kuning berarti masuk-masa biasa aja kan masuk biasa aja tapi kan tetep ganti gitu loh hitungannya kan kemarin dia gak masuk Leknab kan dimasukkan Wahyu ini gitu loh itu keran ibaratnya ada yang diganti gitu loh karena emang kebutuhan tim ya terus Asnawi yang ganti Asnawi kan ini dua bersaudara dua bersaudara kan ada BG di kanan itu Dimas diganti Sananta oke gak ya oke masih masuk masih dalam ya masih di dalam Sananta itu gantian sama Dimas betul oke juga masih bagus-bagusnya ini iya kemarin menang itu lawan Solo iya sebelumnya kan 3-0 ya lawan Presita sebelumnya 2-1 2-1 terus menang 2-0 lawan Solo terus Riyandi Keeper Presita lo yang dipanggil malah iya kalau enandu masih ada ya wah dikacor ya citeria baru ya Bernil oh Nadiyo masih kemarin dia pas lawan Dewa juga mainnya bagus ya tapi saya rasa emang kartu merah dari Messi dulu itu gak masuk akal meskipun ada far loh ini ya karena dia gak ada intimidasi untuk mencetirik kecuali kayak yang tadi malam Nuri Fasa itu sangat fatal karena dia emang kena sini terus dia kan di kuning terus dicek far kan terus merah itu karena emang fatal kalau yang Messi dulu kayak gak sengaja ibaratnya tapi dari Angel yang yang dilihatkan di far itu emang kelihatan kayak Messi dulu itu menginjah tapi padahal enggak gitu loh biarnya emang 50-50 cuma di satu sisi emang ada undungnya pas paman nyebunnya itu kayak kena kaki gitu loh di Angel yang di Angel di far itu jadi dia kena kartu merah berarti udah lima dulu ya timnas ya untuk persiapan tanggal 15-15 nanti kita tinggalkan timnas oh ada kabar apa tuh baik buat Indonesia apa tuh topscore Jepang yang di kualifikasi bahagian dunia Ueda jadi raca kabar bagus itu ya sebuah keuntungan sebenernya buat Indonesia karena nomor 9 itu kan emang bagus cok mainnya tempoknya itu ya nanti kan tetep ada gantinya cuma kan siapa kita kan biar tau paling kan itu sak strikkernya Celtic Maeda balik yang gudul itu loh iya 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 Ueda dikati Maeda ya yang dulu kan sobat viralnya kan Kyeko Furuhashi itu kan yang yang Celtic yang topscore tapi malah enggak dipanggil malah yang gudul itu kan si Maeda kita juga gak peduli ya yang dibanggil yang penting sama Indonesia jangan menang kita doakan seperti itu lah iya imbang lah minimal imbang lah ya tapi kalo imbang ibaratnya kita terlalu over berharap gitu maksudnya over berharapnya gitu loh karena kita juga tau kualitas kita gitu loh maksudnya siapa tau kan udah lah imbang aja gitu siapa tau kan iya 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 ada yang viral dulu di timnas nih oke ibu Dewan kalau ibu Hetifah itu saya sebut namanya hah saya sebut namanya loh gak apa-apa oh gak apa-apa yang positif dia positif buat timnas gitu loh apa ini apa ini dia kan apa seperti ada cah bikin pantun gitu loh oh iya iya dia kan bikin pantun kemarin kan ini kan kita jadi sering lihat seperti ini cah maksudnya dia sama kemarin Kepala Manpora Ketua Manpora Ketua Manpora kan sama komisi 10 di bayar kan eh hahaha Ketua Manpora eh maksudnya itu Manpora kan Dito kan kemarin rapat sama ada di ini Cagur terus Varel sama Jamaluddin Marca yang ini dia bilang setuju gak sama ini tapi dia ngomong saya juga punya saran untuk ngambil striker kerja kayaknya dia kan tahu juga paham dengan coba bola kan udah ngambil break terus kita kan dia pengennya juga striker kan pelan-pelan juga Rans itu gak ada kalau gak ada Denny Cagur loh Rans Rans iya karena inisasinya si Denny sama si Rafi itu berdua bikin gitu ini Rafi juga bikin akademi ini sama STI ini ah iya kemarin lagi ke tadi ibu siapa tadi ibu Hetifah sama Denny Cagur yang menjadi sorotan ini yang positif buat tim Nas yang negatif karena yang Denny Cagur juga bilang gini Cag dulu kita piala dunia cuma mimpi sekarang bisa menjadi hampir nyata kita bisa di piala dunia sedikit lagi tapi belum gitu loh cuma kan pelan-pelan kita gak ada proses Cag gitu loh Kevin Dick ini juga dikejar sama dua pemain tim Nas itu kan cewek kan baru kemarin itu diproses iya udah selesai kan udah kemungkinan Kevin Dick itu sumpah WNI tanggal 6 November tapi mungkin di gebut nanti bisa lawan Arab Cag karena kalau lawan Jepang gak sulit tapi tetap digujut terus ini Cag gitu loh diusain lah pokoknya yang ini yang positif yang negatif Fnya yang negatif Fnya yang negatif Fnya yang sepertamanya ya Cok nanti oke siap dia bilangnya kan ada ibu-ibu iya iya untuk Kemenpora dan PSI kami berharap ini yang terakhir mungkin sedikit ekstrim kami berharap sebagai rakyat Indonesia sebagai wakil dari seluruh saya berharap semoga ini yang terakhir Cag terakhir apa? terakhir ambil itu tadi Cag maksudnya kayak Kevin Dick gitu loh naturalisasi despora itu juga orang Indonesia despora despora kan ikut di baratnya sama Feral Cag dia kan ngomongin gini kan mewakili seluruh rakyat Indonesia mata nih sopoknya nyatanya dia diserang kok di sosial media sampai komennya 30 ribu belum sehari itu 30 ribu mantap bayangin hp anda di komen orang 30 ribu komen apa gak jeb lho gabi adik ini aneh seneng Alcaf pasir kemarin lawan aku ada temennya aku ada temennya jadi mengenakan apa fokusnya Cag yang kemarin nyerang dia bukanlah nyerang ini hati-hati sama netizen Indonesia yang membahasnya juga nih yang katanya transfer dari klub ke PSS bayar berapa ini nggak macet ke Barsa ya ini kalau finish use beda lagi ini belanya habis uang berapa, pakai APN berapa, anjir itu yang emang dasar-dasar yang nggak paham siapa boleh dia nggak mempertanyakan yang penting tapi yang penting nanya itu dari Kak Gur nggak? nggak, 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 nggak dia sampe kaget ya, jadi biasanya telepon masa ada transfernya, kan bikinnya gitu yang bilang Erick Tahir, dia nggak ada bayaran dia emang murni buat Indonesia cuma kalau menang ada bonus, itu kan wajar Kak namanya juga sepak bola kan kita kalau kerjaan bagus saja dapat bonus kan gitu ibaratnya ini katanya pakai ABBN transfer aduh kalau boleh transfer pakai duit ABBN berapa itu lagi gitu kan ya Allah ada, ada aja ya semoga aja semarin ngeblunder ya selalu ngomong mungkin ya ya kita lihat nanti aja, Kak netizen Indonesia kan juga agak diem nyereng di mas sekarang ini bayangin aja nanti lihat besok beberapa hari ke depan HP anda di jamin ngeblank ya hati-hati loh nanti-hati sama anak suami juga bahaya juga kalau ada yang nyerang-nyerang itu kan pasti dicari-cari Kak itu kenakan bahasa kan ada komen sepul-sepul IG, sepul-sepul IG itu yang bahaya netizen Indonesia itu gokil terlalu ngalahin ini terlalu lupa apa terlalu lupa tadi iya juas pokoknya itu baru sehari iya nanti nunggu seminggu sejuta ini yang pilih siapa aduh nyesel saya pilih ini juga kalau tuanya juga pasti emosi juga kalau ada orang bawahnya yang seperti ini gitu pasti dievaluasi nanti kalau gitu gak bisa diganti ya Pak gak bisa lah udah terpilih Kak ganti komisi oh diganti tuker komisi oh berarti kayak kasusnya si Komeng yang maunya di kebudayaan ternyata ditaruh di yang pertanian kan ada di kebudayaan gak mungkin ngetanya kan seni budaya kan ngetanya kemarin ngetanya kemarin ngetanya berjalan belajar dah Pak sudah terpilih kok suruh belajar ikuti jadi itulah harinya saya teman nobar ya ada hal-hal yang mungkin kita anggap lucu-lucuan aja lah oke ini hal yang sedikit membuat saya terperangah kaget karena persiko kudus dan kebanggaan kita semua kayak lihat kudus dan juga yang lagi merantau tiba-tiba memilih seorang pelatih utama pelatih kepala bonggo pribadi yang saya tahu membawa berseran degradasi ke Liga 3 Liga 3 betul apa 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 yang dia ada di otak dan ini juga yang kemarin ditunjuk persibu untuk Liga 2 belum kompetensi belum mulai sudah diganti sudah diganti sama orang lain ya saya juga iran ya visi misinya apa kan kemarin kan ada ada visi misinya ada 3 orang kan bonggo pribadi Dulkamed Dulkamed itu siapa saya kira punya angkringan sama siapa yang satu ya Joko Susila kalau Joko Susila mah saya juga gak setuju yang yang persekat kan itu kan udah dikeluarkan apa udah di mengundukkan diri ini bareng sama Ferdinand oh iya karena persekat kan udah sama Ferdinand terus malah WCP diem-diem ke sebelah ibaratnya kan gak ada angin gak dujen tiba-tiba dapet gitu loh jadi gak usah banyak ngomong yang penting don't deal dan tadi langsung selatih yang pertama dipimpin oleh WCP ibaratnya padahal kita sempat bikin thumbnail masuk ke persiku ya malah mending coba-coba kaudi suruh ke persiku aja siapa tau kita punya pelatih penjas malah bagus tapi kita cek gimana apa wah itu tadi iya gak usah ada lah oke siap gak usah oke ya kita lihat sebagai pemain mungkin bonggo pribadi salah satu legenda lah sebagai pemain dia gak sempat terakhir tuh di asisten pelatih PSS Sleman ya Sleman iya betul dia juga penyah satu tim dengan rumba cak ini rumba itu di Semarang pelatih 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 asisten kan tapi apa-apa yang membuat menurutmu ya ini sepandangan kita sebagai orang awam gitu apa yang membuat harusnya mendirik si BP ini bukan Bambang Pamukas ya saya juga gak tau ya cak tapi kita sebagai pecinta Persiku ya kita jangan judge ketika belum ada buktinya gitu kita nanti pegang Persiku tanggal 9 nanti Sabtu lawan Nusantara kita lihat pelatih ini bisa memotivasi pemain gak karena di satu sisi Persiku ini juga kita tidak menggiri cahat juga agak sedikit kurang solid tapi ada beberapa pemain yang apa berdengar internal gitu loh cak cuma kan masalah internal tapi gak dugem kan gak yang dugem Rio Ferdinand tapi saya ada satu temen juga cahat saya gak nyebutkan orangnya ya iya 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 katanya di dalam Persiku juga agak sedikit renggang ibaratnya gitu pokoknya habis liburan dan kemarin ada yang bikin status kan yang bikin yang lainnya ada yang tes perang tes fisik uji pertandingan kita liburan uploadnya liburan apa uploadnya foto itu yang penting kan gak tes pek tapi kita jangan langsung berharap yang aneh-aneh kayak kita kan sangat popet diraman kita kepleset keapusan brosur sekarang istilahnya tapi ronnya masih ronnya masih kan masih ini kan Desember oh berarti nyari mainnya Desember Desember dan kemungkinan ada beberapa main yang di ganti kita juga baca komen-komennya nanti terakhir kita baca komen-komennya akankah bongo membawa pemain-pemainnya gerbongnya siapa cak gerbongnya gak ada ya gak ada kita juga asing dengan nama ini saya pribadi asing sebagai pemain tapi kalau kita WCIB kan udah wah WCIB kan gitu Hebrewnya kita ada awan-awangan ke jan.ur sekarang malah di di apa di isukan ke solo malah kegersi karena di persikabu aja karena banyak yang pelatih yang ngagur ini tapi yang di persikabu dia gak bayar iya kemarin emang dikasih 10 juta itu sama sporter sam sangking kasiannya harus dikaku harus dikaku ke sini aja lah ya gak lulus jangkut ke sini sama makan konatis kemana? lu kan di persikabu gak bayaran kan mendingan bawa gerbongnya maksudnya gak usah gerbongnya leolah sih kan kita total iya sih udah bagus itu karena kalo emang gak bayaran ya lemes aja main ca itu bisa calon cabut gak sih kalo bener dibayar masih gak perlu bayaran gitu berapa bulan bisa denda dari clubnya dari LIP aja si pemainnya yang saya tanyakan adalah ketika pemain cabut begitu aja dia memutus kontrak pergi ke pelayan karena dia ada alasan gak dibayar itu kena sesuai dia kontraknya awal itu gimana gitu karena ramadhannya kan keluar dari pas jikaan juga dia bayar denda cash itu nanti denda lah denda lah oke kita doakan nanti tanggal 9 melawan Santaradi di sini ya di sini di sini di sini ya saya gak nonton kenapa gak nonton pokoknya saya ada acara lain nanti anda nonton aja nanti anda kan pasti nonton ada yang ngiram saya gak ngiram enggak deh dan kampanye siapa ya ini ada acara saya tanggal 9 tour tour sepak bola di Semarang tour istri mau ikut Cak soalnya Cak kalah sama istri Cak ya gakpapun istri terus dibawa gue tadi katanya Caknya lagi itu ya eh diam aja gak mau Cak gak lagi berbual takutnya dia nonton nanti Cak tapi besok besok oke semoga siapa namanya gak usah oh gak usah namanya bang gak usah ya mas Wilin itu baik-baik ya udah bertobat sekarang udah baik lagi kok oke mas Wilin itu udah kita membahas bonggur berbeda sebelumnya kan dia main sebagai main itu di per apa bang pelita patrik pelita bangkri terus Arseto sama PSIS Semarang Arseto itu jamannya sama si ini ya siapa? zaman susu mangu Cak pernah menangannya persikah babelora Cak iya 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 terus kembali ke PSIS Persusumanet dan Blitar United Blitar United Blitar United Blitar United itu Cak yang pernah apa temen saya Almarhum itu ikut disitu Eko Priyono yang dulu seterakhirnya Persiku itu Cak yang orang parti kan pernah di Blitar United ya siapa tau lah mungkin ini sebagai jalan Persiku dan bertahan atau mungkin nanti bisa ikut play off tapi saya mau ngomongin Cak apa tuh? selamat buat Persiku Junior Cak oh iya tadi pagi menang 9-0 karena lawannya 8 orang Cak kenapa itu PSD? PSD demak ya jadi ini ceritanya lucu Cak PSD itu kan bawa ke Pakalungan 24 orang dan manajemennya kan baru Cak hmm dan lucunya ketika di cek kayak ada PSD jatuh ngecek itu ternyata yang sah pemainnya itu cuma 8 Cak yang udah tercaptar 16 ke apa ya? ya gak tau mungkin ada kesalahan gak tau atau gimana dia gak bisa main kemudian kemudian yang tadi pagi keeper lawan Persiku itu Cak gak keeper asli dia itu pemain posisinya gak tau ya posisinya apa cuma dia itu pemain lah dan saya ajar kan juga WA pemainnya PSB yang U17 yang ikut demak Cak karena dia main orang demak oh berarti dia mula ya curhat Cak kayak saya Cak padahal udah pemanasan mas tapi gak bisa main gitu katanya loh gimana ceritanya kan tadi itu daya alasannya itu tadi Cak oh tapi besok kemungkinan katanya sudah bisa ya mungkin main sebelas bisa lagi pasti udah bisa normal lagi lah jadi kita lawan 9 apa 8 orang babak pertama itu 5-0 Varel itu cetak 4 goal yang top score U23 itu Cak terus babak kedua kita cetak 4 goal tadi juga sempat Persiku Junior itu left IG di babak pertama tapi gak boleh sama Pantol karena harus menggunakan Youtube Cak sama gak AP lah padanya gitu ini loh yang buat video oh ini intinya prepare lebih bagus itu lah ya gak di live IG gitu loh Cak nah tadi babak kedua kita gak bisa nonton karena gak ada live nya lagi gitu loh Cak jadi siapa tau kan besok kan lawan party itu Cak penglihatan keren gitu main official nya Persiku Junior iya pasang bikin gitu doang gak bisa buat live hmm hmm katanya gak gak ada APBD itu Cak Persuko namanya Cak gak Persiku iya kan kalau misalkan bisa lah iya live streaming Youtube itu bisa ya harusnya ya mainnya setiap hari karena home tournament besok lawan party jam setengah 10 main di lo usah di Pekalangan lo usah lawan Persija di Pekalangan juga setengah 10 juga tadi Persipa lawan Jepara menang 3-0 Persipa karena yang bagus emang Kudus katanya segrup sama Kudus itu pada gak berani Cak karena udah tau kualitasnya pemain karena yang gak lolos seleksi di Kudus udah ada yang di Jepara ada di Pati ada di Rebang yang gak lolos seleksi di Persiku nah itulah untungnya kita punya live itu enak jadi kita tinggal ambil beberapa orang yang emang bener-bener bukan dari kompetisi kemarin Sukun League itu ada 4 orang kayaknya ada adiknya Ega Rizky juga itu Bekiri Nasril Ajib tapi itu kan enak setelah kerangkalan itu sudah sudah ya udah ada bekal fisik tadi itu oke oke kita yang terakhir ya sebelum kita tutup ok Indonesia ke-14 kita akan membaca komen-komen di postingan Persiku yang pelatih ya yang welcome sama-sama botaks anjir kenapa harus begini sih pak bong lu kayaknya ini udah liat kan loh eh iya ini kayak model aja gitu saya kira matangan sulap gitu Cak ya mungkin menyulap Persiku menjadi betul kan siapa tau tau gak ada yang aneh ini Cak komennya senang bercek cek dulu ini postingan-postingan Persiku nih yang terakhir ya yang saya liat itu sudah gak ada logo SMM nya oh ya coba deh cek deh yang terakhir itu yang ada logo SMM nya itu ini yang yang ini serius gak ada logo SMM gak tau kenapa saya tidak tau apa-apa ya saya cuma ngomong aja takutnya saya saya detail itu gak cek gak cek ya maksudnya ya saya detail dong anda kok mencermatis banget kan karena saya cinta Persiku oke saya kan cinta Persiku yang mana yang serius itu pak pokoknya hal time itu itu pas ketika habis sedikit keseru ya kan itu sudah tidak ada yang namanya logo SMM di postingan-postingan Persiku terakhir itu ini yang lawan PSM Jogja itu tiket offline sold out itu masih ada logonya cek yang tiket offline sold out lawan PSM oh iya ada logonya yang di atas ini ada logonya coba setelah itu ada gak ada masih ada pasti ada setelah permain setelah itu setelah kalah cari kalau ada gak ada iya gak ada apa ini ya iya gak tahu yang penting masih ada sempurna barangnya oke oke Mas Kilian kita akan baca-baca tadi termasuk sedikit mungkin lupa kali ya desainernya ya oke desainernya ya desainer software iya desainernya iya iya teman kita komen dari jenang betek cak hmm ini sama dengan saya mindsetnya iya ditunggu hasilnya di lapangan coach akan kita sikapi selayaknya fans sepak bola iya bagus kita puji jelek kita kritik cak imbang kita harus yang penting menang kita gak pernah wewewe cak senyumnya iya wk 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 buru buru wk wk iya sk 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 itu kan itu seri kalah seri kalah seri kalah sk sk itu buka oke baik ayo baik 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 terus ini ee karya seni jayah ornamen kita tunggu lanjikan di hari Sabtu swedep gurih tah anyep jejeb oke gue mulai dewi tata oleh nunggu hahaha iii sugen rawoh wantan kudus coach semoga bisa merupakan tim ini menjadi tim yang solid kalau kata-kata kemarin kan katanya tidak ada faktor satu dua orang tapi faktor kebersamaan jadi mohon bangun kekumpakan tim ini coach kita beri kesempatan dan kita tidak perlu over expectation cak seperti yang saya bilang tadi serta jangan pernah meremehkan karena boleh jadi nasib seseorang bukan soal statistik contohnya kaudi tadi terus semangat berkarya membangun kekumpakan kekumpakan dulu cak menang nanti kan mengikuti sudah setengah jalan gak sih oh ini jarimu guru ma'arif bener dari Arno Rezaldi laskar kuburin kembar yakin kan 352 Raka Salma sponsornya Ali dana sulit dan mainnya kayak silip pelatihku cocok-cocokan orang yang dari awal beratku bisa membawa tim jadi jos ternyata malah hele orang dari awal kayak sektor sceptis tapi malah raci aneh tapi ditunggu waj buktinya gak usah pas sih oh ada ya komen ntar dulu duet maut aroma pcs coach bongo dan itu yang komen kakak saya jahit oh iya dan tiba-tiba di follow akun jenis dan gamenya kakaknya dia abdulomis240212 banyak banget mungkin ini ya kasihan followernya baru 240 ya masih kalah sama ada tadi mana? emang ada mas bumbu 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 langsung ada hashtag bumbu oh no wajah semangat juga gak bagus ya bumbu nah itu tombol gulapan besar kayak si S karena mudah alhamdulillah ternyata banyak yang tau ya sepak terjangnya tapi siapa tau lah di kudus mas bongo bisa mendapatkan jalan dan bisa menyulap siapa tau bisa membawa bersiku ke 8 besar siapa tau lah kita cuma selesai 5 poin kan kayak kita pernah ngomong kemarin disini cuma selesai 5 poin kan coba ini 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 yang paling gak bisa baca bahaya 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 panggungnya apa aneh apa 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 ini itu pokoknya urusannya bahaya aduh aduh oke itu dia yang lucu-lucu kita berharap nanti hari sabtu coach bisa memberikan kekalahan kedua untuk menurusan tanah dan kalahnya di tanah kudus membuktikan kalau kudus kan seri pertama kita bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan satu langkah demi satu langkah siapa tau kita akan lolos ke playoff karena sebelah sudah berbenah masih begitu aja tapi kan kita patuhannya sebelah kanan sebelah kanan sebelah darah dengan PSD depan gak tau dia oke itu dia teman-teman Indonesia edisi ke-14 sudah kita bahas hal-hal yang mungkin ada yang fair lah ada Timnas, Persiku dan sebagainya 9-0 juga dimenangkan di ASEAN AF itu ya 9-0 juga skornya kemarin tadi 31 menang juga Australia dan lolos semifinal nunggu antara Thailand dan Vietnam berarti Australia ikut ASEAN ya? iya tapi futsalnya gak sepitu bagus dengan sempat bulan iya sih kita masih memasai ya futsal kita kan nomor 2 tapi di dunia kan belas-belasan kan nomor kita 36 36 peringkat futsal oke oke ngapain oh sekali lagi ya saya beritahu kalau teman-teman yang ikutan paman-paman rontor itu sudah kita close karena sudah full mungkin kita akan buka lagi nanti kalau ada yang sensual kita bisa masukin orang nanti kayaknya gak bisa ya gak bisa ya karena sudah ada yang ngantri banyak maksudnya orang-orang yang kemarin dan ntar telat daripada kita up di main sosial mendingan orang-orang yang udah mau ngantri ini udah bikin Garudi Adi juga daripada yang lain kan mendingan itu kan oke Arab Saudi Saudi kita gak dateng ya bang gak ada ya Arab Saudi kita gak ada Bahrain Bahrain karena dia punya dedam pribadi sama Bahrain jadi kita akan dateng lebih awal kita cari hotelnya Bahrain oke siap oke terima kasih teman-teman jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga langsung di subscribe dan juga di bonyokan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari kita dan juga ditonton video-video yang lain di kemarin juga video-video yang lain terus juga di follow akun media sosial kita di instagram dan di tiktok di instagram dan tiktok juga sama sampai sampai ketemu lagi di video-video Indonesia yang lainnya video-video yang lainnya Candiko pamit Mas Wien juga pamit Bung Bung Selamat datang kembali juga pamit Bang Seth di belakang kamera juga pamit salam fans layar gantar bye-bye Bye terima kasih terima kasih